Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 bahwa yang dimaksud dengan Nabi itu berarti seperti Nabi Abraham Isaac, Yaakub, Mose atau Musa dan Nabi-Nabi yang lain tidak, saudara-saudara Yesua masa itu dikatakan Nabi juga, tetapi Yesua masa itu memang bisa disebut dengan Nabi, tetapi dia tidak bisa disamakan dengan Nabi-Nabi yang lain Yesua masa itu tidak bisa disamakan dengan Abraham, Isaac, Yaakub, Mose Musa dan Nabi-Nabi yang lain karena Yesua masa itu adalah Tuhan sendiri, Bapak Yaakub sendiri, dan Yesua masa itu mati dan bangkit pada hari ketiga, dan Yesua itu menyembuhkan orang kusta, dan hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan orang kusta, dan bangkit pada hari ketiga, sekian Salam Aleyhim, Damai Sejahtera kenapa Yesua masa juga disebut Nabi, saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Yesua masa itu disebut Nabi juga Yesua masa itu tidak hanya Tuhan, Sang Pencipta Langit dan Bumi dan segala esinya, tapi Yesua masa itu disebut Nabi juga karena Yesua masa itu adalah penyambung penyambung lidah Elohim Yesua masa menyambung lidah Elohim maka Nefi atau Nabi itu ada di dalam diri Yesua masa karena dia menyampaikan suara Elohim atau suara Tuhan dan dapat kita baca di Yohanan 15 ayat 15 dan di luas 4 ayat 43 Yesua itu diutus yang dimaksud dengan diutus disini bukan berarti pribadi yang berbeda bukan berarti pribadi yang berbeda yang mengutus tetapi itu itu adalah hanya istilah saya suara saudara bukan berarti pribadi yang berbeda itu hanya istilah sekian sampai jumpa salam alaikum damai sejahtera siapakah Nefi atau Nabi itu suara saudara Nefi atau Nabi itu adalah penyambung lidah Tuhan suara saudara Nefi itu atau Nabi adalah penyambung lidah Tuhan dan juga utusan Tuhan itulah yang disebut dengan Nefi atau Nabi dan suara saudara Yesua masa itu adalah juga seorang Nabi dia Nabi dan Tuhan atau Elohim juga dan Yesua itu dikatakan Nabi karena dia menyampaikan isi hati Elohim atau isi hati Tuhan dapat kita baca di Yokanan 15 ayat 15 dan Yesua juga itu adalah seorang Nabi dapat kita baca di Lukas 4 ayat 43 jadi Yesua masa itu Nabi dan Tuhan sekian sampai jumpa salam aleyhem damai sejahtera apakah Yesua masa itu hanya sekedar Nabi saudara saudara dimanapun berada saat ini disini saya mau mengatakan bahwa Yesua masa itu bukan hanya sekedar Nabi saudara saudara tetapi Yesua masa itu adalah Tuhan juga atau Elohim juga karena Yesua masa itu berkuasa berdaulat dan kekal mati dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati dan Yesua masa itu juga saudara saudara mempunyai otoritas mengampuni dosa dan padahal yang berhak mengampuni dosa itu hanya Tuhan sendiri jadi itu bukti bahwa Yesua masa itu Tuhan atau Elohim dan Yesua masa juga itu menyembuhkan orang lumpuh membangkitkan orang mati dan menyembuhkan orang kusta dan saudara saudara tidak ada yang dapat menyembuhkan orang kusta selain Tuhan atau Elohim jadi Yesua masa itu adalah Tuhan Bapak Ya'a sendiri sekian sampai jumpa apakah Yesua masa itu hanya sekedar Nabi saudara saudara dimanapun berada saat ini Yesua masa itu dimana orang Kristen menyebutnya dengan Yesus Kristus Yesua masa itu saudara saudara itu bukan hanya sekedar Nabi saudara saudara tetapi Yesua masa itu juga adalah Tuhan sendiri Bapak Ya'a sendiri karena Yesua masa itu mempunyai kuasa Yesua masa berkuasa dan berdaulat juga Yesua masa itu kekal mati dan bangkit lagi naik ke surga saudara saudara dan Yesua masa itu mempunyai otoritas mengampuni dosa dan yang berhak mengampuni dosa itu hanya Tuhan sendiri dan yang bisa menyembuhkan orang kusta itu hanya Tuhan sendiri karena hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan orang kusta dan menyembuhkan orang lumpuh sekian sampai jumpa salam salam alaikum damai hijatrah bagaimana supaya mujizat dan kesembuhan itu bisa menyertai kita saudara 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 disini saya mau mengatakan bahwa mujizat dan kesembuhan itu bisa menyertai kita apabila kita meyakini betul atau mempercayai betul siapa Yesua masa itu sesungguhnya dan saudara saudara di dalam Matthew 9 kita bisa bisa baca di dalam Matthew 9 ayat 1 dan Matthew 9 ayat 1 sampai 8 dan saudara dengan membaca Matthew 9 ayat 1 sampai 8 kita sudah langsung menentukan bahwa Yesua masa itu adalah Elohim atau Tuhan sendiri dan Yesua masa itu bukan sekedar Nabi tetapi juga Elohim kenapa karena dia mempunyai otoritas mengampuni dosa padahal yang berhak mengampuni dosa itu hanya Tuhan dan juga Yesua masa itu menyembuhkan orang yang lumpuh itu membuktikan bahwa Yesua masa itu Tuhan sekian sampai jumpa salam alaikum dami sejatera ciri-ciri Elohim atau Tuhan saudara saudara umat dasarani Kristen di mana pun berada saat ini ciri-ciri Elohim atau Tuhan itu adalah pertama berkuasa yang kedua berdaulat dan yang ketiga kekal itulah ciri-ciri daripada Elohim atau Tuhan yaitu berkuasa berdaulat dan kekal dan Yesua hamasyah itu berkuasa Yesua hamasyah juga itu berdaulat dan Yesua hamasyah itu kekal saudara-saudara Yesua hamasyah itu mati dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga atau sama saudara-saudara jadi saudara-saudara Yesua hamasyah itu adalah Elohim atau Tuhan sendiri dan Yesua hamasyah itu Bapak Yahweh sendiri yang telah turun ke dalam dunia dalam wujud manusia tetapi hanya wujudnya saya 100% manusia tapi Yesua hamasyah bukan manusia sekian Assalamualaikum Damai Sejahtera arti daripada Nabi saudara-saudara Nabi itu Nefi Nabi dalam bahasa Ibrani itu artinya penyambung lidah Elohim saudara-saudara atau penyambung lidah Tuhan dan utusan Tuhan itulah definisi daripada Nabi saudara-saudara dan Yesua hamasyah itu adalah Nabi karena dia mempunyai ciri-ciri Nabi dan Yesua hamasyah juga itu adalah Tuhan Bapak Yahweh sendiri yang telah turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia tetapi Yesua hamasyah itu turun ke dunia ini dalam wujud manusia hanya wujudnya aja yang 100% manusia tetapi dia bukan manusia Yesua hamasyah itu Bapak Yahweh sendiri sekian sampai jumpa Assalamualaikum atau gelar di gereja tetapi pendeta itu adalah manusia biasa juga sama dengan gembala sama dengan kita-kita manusia biasa dan pendeta juga itu saudara-saudara mempunyai banyak kekurangan karena karena pendeta itu dan dan mungkin kita bertanya kok bisa pendeta bisa bunuh diri bukankah dia itu adalah seorang yang harus dicontohi dan diteladani disini saya mau mengatakan saudara-saudara bahwa pendeta itu hanya jabatan atau gelar di gereja tetapi pendeta itu adalah manusia biasa juga sama dengan gembala sama dengan kita-kita manusia biasa dan pendeta juga itu saudara-saudara mempunyai banyak kekurangan karena pendeta itu cuma gelar saja dan pendeta itu manusia biasa juga dan pendeta memiliki banyak sekali kekurangan dan banyak juga memiliki kelemahan karena itu kalau ada pendeta yang bunuh diri jangan kita kaget atau heran sekian sampai jumpa shalom alaihim damai sejahtera arti daripada nabi saudara-saudara nabi itu nefi nabi dalam bahasa ibrani itu artinya penyambung lidah elohim saudara-saudara atau penyambung lidah Tuhan dan utusan Tuhan itulah definisi daripada nabi saudara-saudara dan yesu hamasya itu adalah nabi karena dia mempunyai ciri-ciri nabi dan yesu hamasya juga itu adalah Tuhan Bapak Yahweh sendiri yang telah turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia tetapi yesu hamasya itu turun ke dunia ini dalam wujud manusia hanya wujudnya aja yang 100% manusia tetapi dia bukan manusia yesu hamasya itu Bapak Yahweh sendiri sekian sampai jumpa selamat menikmati